Intro Hai, selamat pagi gang Selamat hari Jumat Nah, hari ini Yes Kita keluar rumah Karena kita ada urusan Karena ada urusan, walaupun sebenarnya masih parno gitu ya, kemana-mana ya Tapi karena sudah new normal Kita memberanikan diri dan mau pengen ngerasain dan butuh hiburan juga sih pastinya New normal itu gimana sih rasanya Yes Nah, hari ini schedule-nya nggak banyak sih Cuma mau aku puntur Karena ini bagian dari persiapan untuk aku, embryo transfer Nah, nanti tuh akan ada di YouTube berikutnya ya Terus kita mau cobain Ngemol Setelah berapa bulan ya, udah lama banget lah Udah 4 bulanan, nggak ngemol Terus ini karena mal udah buka Pas awal-awal buka, kita nggak langsung berani gitu ya Kesana, jadi kita tunggu dulu lah sampai 2 mingguan Nah, hari ini kita pengen lihat nih malnya Kayak gimana sih Iya, kalau new normal gimana sih Udah gitu Ruluf-nya memang Protokoller kesehatannya seperti apa di mal? Hmm, memang diberlakukan nggak yang kayak social distancing dan lain-lain itu Apakah orang-orang pada cuek aja, pada pakai masker apa enggak? Kita nanti akan ajak kalian untuk jalan-jalan sama kita untuk ngemol hari ini Tapi sebelumnya aku puntur dulu ya, ikutin aku Aku akan kasih tau nanti aku puntur tuh diapain aja sih Oke? Ikutin terus Tadam, akhirnya kita udah nyampe di pastilan Kita udah nyampe di salah satu mall di Jakarta Di Jakarta Pusat Nah, ini dilihat pastirannya sih lumayan kosong ya Terlalu rame Tapi kita lihat aja di dalem Kita mau cek di dalem, tapi sebelum di dalem Jangan lupa pakai Aku lihat dulu Jangan lupa pakai masker Terus bawa hand sanitizer Bawa dong, ini tas Gue bawa masker juga Kok hand sanitizer juga Oke, kita udah siap untuk masuk mall Di view normal kali ini Jangan lupa kayak Terima kasih telah menonton 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 Oke guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton So Terima kasih telah menonton 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 sama Uniqlo itu semuanya sale besar-besaran iya iya mereka sale semua ya tapi pembelinya juga gak sebanyak biasanya ya dari situ udah keliatan kalo memang dari segi ekonomi mah gak dampak banget ya buat orang-orang contohnya kita juga mikir gitu sekarang untuk aduh daripada beli-beli hal yang gak penting-penting banget mending di keep karena kan kemarin-kemarin sempet libur lama kan sempet libur 4 bulan gak kerja sampai sekarang juga masih belum normal lagi untuk kerjaan apalagi di entertainment terus tips-tips buat temen-temen yang udah bosen banget di rumah terus pengen mau ya mungkin kalo dari aku kayak tadi ya contohnya aku kan ditegur gara-gara aku pake face shield karena aku pikir kalo udah pake face shield gak perlu pake masker kan itu udah sempet yang karena kan aku anaknya gak bisa di kasih tau gitu kan sempetnya kayak apa sih tapi balik lagi aku kayak mikir gitu ternyata memang itu udah aturannya gitu loh mungkin dari peraturan itu menganggap kalo pake masker lebih aman gitu jangan jangan kita yang bikin peraturan tapi kita yang harus menurutin peraturan dari protokol new normal yang baru kalo kamu gimana tips-tipsnya kalo aku udah lumayan enak sih kalo misalnya mau ke mall maksudnya kan udah 3-4 bulanan juga gitu kan tertutup gitu sekarang udah mulai dibuka semua jadi udah mulai agak lumayan lah jadi agak ada hiburan dikit gitu loh tapi memang bioskop masih tutup ya bioskop masih tutup dan gak tau sampe kapan bukanya iya pas kita tanya juga dia bilang aku gak tau sampe kapan ya jadi sekarang buat kalian yang pengen nonton film ya sabar-sabar dulu nonton di youtube atau di netflix sebanyakan aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa ditonton kita juga gitu ya selama 4 bulan ya biya iya thank you so much udah ngikutin kita hari ini nah buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe nanti kita bakal sharing-sharing lagi buat next episode-nya mungkin tentang IVF kan belum dibahas juga tuh iya boleh kita akan bahas tuntas udah banyak yang nanya juga udah banyak yang nanya juga kok gak dibalas kak gimana sih udah sampe mana IVF-nya bukan sampe mana ntar aku kasih tau jawabannya di youtube selanjutnya oke daaaah